hai hai oh oh masalah Allah Allah namanya Mansos Mansos dari mana coba kemarin ini coba dan saya diundang kemarin oleh beliau karena apa karena selama ini pengobatan yang beliau lakukan itu munafik ikan saya tuh mau baik-baik Tunggu 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 Ketawan Kedok apa kayak gini Gua se-uzon Nen kalau ingin kamu pembuktian dan menyaksikan garam silahkan kita masuk saya akan tunjukkan padamu semalam bilangnya saya tukang ketoprak sekarang udah halo apa degan tukang es degan kelam bukan salon salon dulu sekarang kan tetap salon kena rambutnya kenapa dengar rambut saya kayaknya kalian kayak nggak pernah nengor rambut panjang ya iya kalau siang namanya karyo kalau malam namanya kiki Oh rambutnya sudah di smoothing itu smoothing mau tahu juga smoothing ya Gus ya hehehe gus gus patih ilmu jenengan sakti nih tasbihnya ngeri enggak saya nggak nyentuh cuma saya nunjuk aja ngeri gitu loh itu tapi kurang gede lo ada yang mau yang saya pernah tengok tuh gede-gede segini dia muter-muter gini mungkin dirimu sendiri karyo enggak saya enggak punya apa-apa punya saya kecil nih manis imut enggak nah imut sesuai dengan rambutnya kalau kamu mungkin ada tasbih yang besar mungkin dia mantan dukun lu ya kalau kami tidak mungkin ini Gus kok pakai yang sebesar gitu kalau saya dibilang mantan dukun enggak tapi saya anak dukun tapi ingat walaupun saya anak dukun saya siap berkorban untuk warga siap berkorban untuk sesama bukan berarti saya itu anak dukun terus mengelabui kayak kalian berarti darah dukun mengalir darah itu enggak masalah darah dukun yang penting manfaatnya ke orang warga baik nah anak ustadz anak sanatnya tinggi anak Kiai anak pondok tapi masih bermain trik sulap untuk mengobatan aduh tidak ada trik karyo hmm nggak ada trik karyo nggak ada trik nggak ada trik yang hanya kamu menuduh dan menyangka menduga-duga karyo saya enggak menyangka dan menduga menduga tersebut ikan dari kamu ketetap tidak percaya buktikan dengan buktinya bukti pembodohan ya bukti pembodohan ya kalau begitu kita enggak kan ya ini ya kan yang penting kita cuma ingin lihat aja kalaulah memang ini benar-benar ya Alhamdulillah lagi pula kita kan enggak enak ini rumah warga tapi kalau mau dilanjutkan seperti dobus mending buka praktek pelajaran sulap aja kamu jangan menghina sama saja ke layak-layak ada tempat pembelajaran iul iul haa kan ada rezekinya juga ya kan guru menyepilihkan kami itu tapi intinya kalau memang kalau memang jenengan itu memang ahli sulap ya kalau memang itu ahli pakai sulap daripada pakai jenenganya kayak gini mending jadi pesulap aja ya kan kamu lihat saksikan sendiri nanti karyo ya kamu boleh kan itu kamu ketika sulap trik itu dicampur adukkan dengan spiritual maka kelihatan akan lebih sakti powernya ya kan bener apalagi kalau dia punya jenggot rambut panjang ya tambah lagi dia pakai suruban gondrong-gondrong pakai safari dengan gaya gondrong saya tidak punya jenggot misalnya misalnya kan saya bilang apalagi misalnya saya nggak punya jenggot loh kalau masyarakatnya biasa sama dengeri dulu mas rambut panjang punya jenggot jenggot dengeri dulu bom berarti guru ketika saya pendek tapi saya lebih cerdik untuk menikmati orang jangan sook cerah masuk menasihati kami udah tombol lagi ya udah sekarang ini aja daripada repot-repot monggo ayo dipersih saya pingin tahu pengobatannya ya silahkan dong saya saya mau tahu pengobatannya sakitnya apa Hai macam ayam ini setelah lagi so lembut kadang-kadang kaya ini ketika tolong lu hampir kayak semalam penyakitnya ya Hai uh tidak sama karyo Oh tidak sama seperti kamu saya itu kan cuman pingin tahu aja eh sebelum dimulai saya mau tanya bu ini anaknya bu Oh sakit apa bu enggak tahu sakitnya pertama demam terus luka-luka gitu uh demam luka-luka Ibu eh sudah berobat kemana aja ke mana aja ya udah banyak ini yang keempatnya ini yang keempat sudah berapa lama sama beliau bus sepatih ini bu udah sebulan udah sebulan Oh sakitnya lama 7 bulan Oh sakit udah lama Hai boleh kamu tanyakan karyo kondisinya sekarang setelah saya obati Oh iya kondisinya ah gimana Bu ada perubahan semenjadi beliau pegang sedikit lah baru ya Bu ya ini kira-kira Gus pakai asap berasap lagi enggak kamu jangan dipilihkan karyo jago kamu jangan menghinaku saya bukan macam saya kan cuman tanya seluruh kenapa kamu marah-marah santri nggak boleh kayak gitu seluruh saya tukar nuduh terbukti semalam ada asap kira-kira bendanya udah disiapkan rebus Hai benda apalagi karyo ya mana tahu kita tanya lagi ingin kamu sebutkan trikaryo ya jangan sampai lupa nanti antara mau ngeluarkan kering jadi ngeluarkan pecut ya kan beda ngeri kau menambah-nambah cerita kalau tidak ini enggak saya enggak bumbu ini enggak mau dilanjut aja Hai kamu lihat sendiri karyo kamu saksikan karyo ya Hai sih tidak ada trik di arah sulat percuma menuduhkan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salamullah ala yasin habibillah wabibillah wabibhazir rasulillah kamera kamera dekat kamera dekat kamera dekat ini lihat tengok tangannya perhatikan tangannya di ahli badriya adriya Allah salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah jangan ritual kami kamu bikinkan konten loh dan kamu yang mendapatkan tapi bukankah ini pertandingan harus ada dong edukasinya harus harus ada buktinya tapi dengan cara itu kamu tidak membuat buruk kami fokus untuk mengobati orang loh seluruh dari kemarin kemarin eh dari kemarin kami sudah seperti ini kan iya kalau ini namanya pansos 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 dari mana ini coba kemarin udah dari semalam kami buat kamera kok ini itu mengganggu aktivitas itu mengganggu aktivitas mengganggu aktivitas gimana coba tidak kalau kalau memang ahli pengobatan tidak akan terganggu oleh yang namanya kamera yang terganggu namanya omongan gini saya baru kali ini ada orang pengobatan diliput marah biasanya pansos dari mana jangan pegang biasanya direkod iya maaf maafin ibu itu anak ibu anak ibu ini sudah tujuh bulan sakit semenjak dipegang beliau ada kurangnya oh iya tenang bu jangan terpokasi bu tenang bu jangan terpokasi ini mengganggu ritual kita bu mengganggu dari mana kegiatan kita penyembuhan anak ibu ya kan saya mau tanya apakah barang-barangnya udah disiapin belum barang-barangnya udah disiapin belum barang-barang apelagi jangan dipegang kita kan cuma ngasih tahu disiapkan dulu jangan sampai selip seharusnya gak kami seperti apalagi kamu karyo seharusnya eh dukun nobol kamu memang penghasut provokator provokator dari mana Gus kamu selalu mengatakan kami negaya ngada saya mengatakan kami rekayasa ini jatuhkan kami maaf nih Gus kan hehehe siapa yang ribu-ribu nih itulah dukun-dukun itu eh dukun dari mana saya itu bu maaf ini bu sebelum saya kami ngobatkan udah lama iya warga sini ya ya di proses pengobatan kau ribut kali murkau lusat dari put mereka yang ribu tabu santai dulu nggak santai dulu saya mau jelaskan bu ibu tenang dulu saya cuma mau jelaskan saya itu diundang oleh beliau saya diundang kemari oleh beliau karena apa karena selama ini pengobatan yang beliau lakukan itu munafik untuk menyaksikan bukan untuk menghina Oke sekarang gini saya saya juga kedatangan kemarin enggak ingin menyaksikan betul nggak ya udah monggo nih ini kan edukasi eh seluruh satu kampung ngamuk dengan kamu ya gini bu ibu pendong dengan beliau kan fans ya nah kalau jenengan fans saya liput itu biar viral biar terkenal ya udah kalau bisa sembuh ini diliputkan ada kamu ya Allah saya itu undang kemari tomu dengan dia percaya dengan tampilan oh iya mereka lebih banyak selawatan lebih jelas daripada kamu oke oke ya kalau begitu silahkan kita diam ya gue setuju kan aja bus biar tahu dia enggak tahu pengobatan ini saya udah ngobatkan ibu ini ngobatkan 17juta bukti tuh nggak biar sembuhan 17juta dia udah masih berbalik pasti bisnis semua kami percaya bus kami percaya tapi dukung ini yang selalu mengkritik mengurusin bahkan karena membuat lebih sakit pasien ibu selalu ketangku saya aja baru dipanggil ini kok membuat saat ini mendampingin di sini udah mau ngomong-ngomong buat ribu tarimah nggak punya ada harusnya satu ini ya udah silahkan dimulai aja silahkan temannya nggak punya ada silahkan silahkan dilanjutkan saya kan disuruh nyaksikan kan kenapa kamu ngejek gimana saya diundang yang untuk menyaksikan ya untuk apa kamu bawa-bawa kayak gitu ya karena dari kemarin ketika kami diundang kami selalu bawa kayak gini untuk edukasi bu kasih berdebanzos gini-gini dari mana gini-gini pertama Oke saya enggak berdepan lagi saya diam silahkan dilanjutkan monggo di sini enggak gini saya menyaksikan dulu silahkan dilanjutkan loh kan saya diundang eh Gus jenengan yang undang saya kemari kan Gus guspatireksa yaudah saya menyaksikan diam kita menyaksikan siap mulai kamu ikut campur yang tidak percaya loh yaudah sekarang saya diam saya diam sekarang saya diam silahkan 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 buktikan ya buktikan loh ya diobati dulu gue saya pingin lihat pengobat kita ada usul aja bu mumpung ada kita kan hanya ingin melihat dulu bu ingin menyaksikan kita ingin menyaksikan dulu bukankah kita diundang untuk menyaksikan masih ada catnya masih ada catnya silahkan 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 kenapa pada saat saya mengobati kamu tadi menyolot juga ya tadi-tadi sekarang saya diem ini videonya juga masih ada musim aja bu ikutan kasih paham lihat guru kasih paham pasti ada perubahan dengan ibu ini karena ibu ini udah cukup-cukup jadi jangan ganggu kamu untuk nyembuhkan anak nih boleh ditanya perubahan banyak perubahan kan Bu kami sebagai warga mendukung mendukung guru ini terus ngobatkan dia supaya sembuh apalagi kamu karyo ya silahkan dilanjut dukun karyo saya hahaha saya hanya menunggu pengobatan yang jenengan lakukan silahkan saya mau nengok dulu pengobatannya silahkan silahkan bagus Alhamdulillah 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 loh selesго seles affected kan begini sayang eh yuk musuk yuk menud magistri mana toh karena dari kemaren tipuan-tipuan jenangan itu ketahuannya melalui tirpaman kamu pikir sih 17 juta 17 juta pengobatan yang jenengan sediakan untuk mengobati anak ini iya iya nah ternyata sudah berapa lama enggak sembuh sebentar lagi sembuh hampir pulih tapi ibu itu kena tipu dengan tampilan saya baru datang saya jelaskan Bu ya sudah tiga kali kebohongannya saya bongkar eh gini enggak gini-gini maaf ini maaf maaf Bu saya itu ingin membuktikan saja selu santai-santai ini bisa kena badan hukum loh saya ada ngeliput ini kalau jenengan eh Bapak Ibu saya jelaskan saya itu sudah tiga kali mengetahui bentar lagi sembuh sebentar mana ibu ini perubahannya udah banyak karyo kamu tanya orang gue sendiri karyo eh sangpun nih kamu jangan bikin makin panas ya selu-selu saya itu udah bagus gua sepatih kalau kenapa dengan provokatory warga cukup kamu yang menghasut kamu yang menghasutkan ibu ini udah udah buat 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 selu-selu selu saya tuh mau baik-baik eh tunggu-tunggu eh Allah tunggu-tunggu Allah tunggu sabar-sabar saya itu kan cuman pingin-pingin menjelaskan saja saya akan bermasalah dengan itu dulu kamu siapa enggak bibir ini sampai tadi kok nyolot aja kamu kok kamu pula yang nyolot saya hanya ingin menjelaskan oke sekarang gini boleh ibu fans boleh ibu cinta boleh ibu sayang sama Gus pati reksa ya jangan ribu ribu tolong anakku nah tuh tuh tolong anaknya tapi gara-gara dia ibu sayang sama guru kita udah banyak ini bu saya sering nengok dia ngobati dia seling menyembuhkan orang selalu sekarang kamu tuh selu santai sekarang gini kan mau pengobatan Gus pati reksa mau pengobatan pantau ya silahkan ganggu itu aja boleh tadi bu ngomong-ngomong aja ngomong-ngomong aja kamu tapi kenapa kamu udah terdengar nih di kopeg yang trik kami ngerti selu bu santai bu saya diundang eh pati reksa tunggu aja lah ibu saya pergi-pergi-pergi sendiri lah kami cuman memberitahu aja jangan pergi-percaya nganggu aja kalian semua nih kartu pandi oh ya pandi kau menjauh pandi kau ya pati reksa ya pandi ya iya pandi pandi kau pandi 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 kamu Assalamualaikum pandi pandi silahkan silahkan pengobatan silahkan pengobatan ibu tahu sendiri nanti ibu bisa merasakannya pandi iya nggak berada apa wis pandi kali ngundang jebak ya modelnya bukan ini ini itulah kalau orang terlalu cinta sama fan nya nggak akan mau ada kritikan dari orang yang dicintainya kalian ya kalau sudah cinta dengan fans kalian jangan terlalu cinta hingga akhirnya kesalahan yang dilakukan fans kalian itu kalian tutupi idola maksudnya idola kalau kalian mengidolakan seseorang jangan mengidolakan melebihi cintamu kepada Allah ta'ala karena itu akan membuat diri kalian buta sama kayak itu tadi seloh 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 dong silakanlah iya-iya untuk mengusir kali ya haduh adi kali ini sahabat sahabat kalau kalian mengidolakan seseorang sudah mencintainya Jangan melebihi cintamu kepada Allah ya Karena setiap kesalahan yang dilakukan oleh idola kalian Kalian akan menutupinya dan kalian akan membuang itu semua Bukalah mata kalian lebar-lebar Seorang yang penampilannya yang dikatakan wah, wih, wuh Tapi belum tentu Karena manusia itu tempatnya salah dan silaf Kalau silafnya itu tidak diulangi Kalau salahnya itu tidak diulangi ya Alhamdulillah Tapi kalau kesalahannya, kesilafannya itu terus diulangi Jangan sampai lah kalian bela-belain Apalagi mata kalian belum terbuka Dengan kebodohan yang kalian lihat Contoh seperti kakak tadi Belum terbuka kebodohannya Sudah 17 juta yang dikorbankan belum terbuka Masih juga dibela Astagfirullahaladzim Ini sahabat-sahabat, saya pamit undur diri Karena kita juga sudah diusir Alhamdulillah, tahu segera saya diusir warga Ini tidak apa-apa lah namanya Kita berusaha Dan satu lagi yang saya rohkan kepada kalian semua Ambilah edukasi yang perbaik dari apa yang saya tampilkan Karena saya adalah manusia biasa Tempatnya salah dan silaf Saya mohon maaf kepada kalian Dan mohon ampun kepada Allah Ta'ala Yang mana mungkin kesalahan-kesalahan saya Tanpa disengaja Ataupun disengaja Itu semua menyakitkan hati kalian Intinya Tontonan yang saya tampilkan ini Adalah edukasi dan pelajaran Juga hiburan untuk kalian semua Ambil sisi positifnya Terima kasih sudah menonton Karena dengan menonton saja Kalian sudah mendapatkan keberkahan dan kebarokahan Ya insya Allah Dengan apa yang saya dapatkan dari Youtube Bisa saya menfaatkan untuk banyak umat Amin Allahumma amin Kalau begitu saya pamit undur diri Saya Mama Skaryo Saya mau latifahanmu Mengucapkan Wabilah itu vivalidah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo cabut Ayo cabut